Baik sahabat semua, sudah lama ya tidak nonton merpati ini beberapa minggu Pada kesempatan kali ini menjawab dari pertanyaan sahabat semua Jadi seandainya kalau merpati ini baru kita beli, pas datang ke kandang kita ya sahabat semua itu sudah bertelur Pertanyaannya ketika ini merpati baru masuk kandang dan bertelur Itu telurnya kadang-kadang tidak langsung diramin oleh merpatinya Nah sahabat semua ada beberapa alasan ya ketika kita membeli merpati ini Terus telurnya tidak diramin, sudah disiapkan sarangnya tapi tidak diramin Nah yang pertama sahabat semua kita lihat dulu ya Kalau usia merpati ini sudah beberapa kali bertelur Itu biasanya suka cepat beradaptasi dengan lingkungan kita Tapi kalau merpati yang muda yang usia 5 bulan baru bertelur itu akan sulit sekali Ketika pindah kandang itu akan ada stres dulu ya sahabat semua Sehingga telur merpatinya ini tidak diramin Nah yang kedua sahabat semua Kalau seandainya kita mempunyai beberapa kandang ya seperti ini Beberapa kandang Terus kandangnya dimasukin ke kandang yang sudah lama merpati baru kita itu Kalau tidak dibersihkan seperti ini sahabat semua bekas kandang-kandang yang lain Tentunya ini yang kita pernah alami itu dia tidak mau ya Tidak mau untuk mengeram ada stres Nah kalau seperti itu solusinya sahabat semua ya Yang pertama kalau misalkan ini indukan yang sudah beberapa kali bertelur Karena tidak terlalu stres Kalian nanti bisa tutup saja sahabat semua Ini kandangnya tutup Supaya dia cepat beradaptasi dengan lingkungan atau kandang baru Nah solusi yang kedua sahabat semua Jadi kalau tidak diramin terus Kalau telurnya sudah ada dua misalkan ya Kalian ambil saja telurnya Dan kalian nanti mandikan merpati ini Dan kandang ini dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran bekas merpati yang terdahulu ya Dan biasanya untuk siklus merpati itu ketika dia dicabut telurnya 14 hari pun nanti akan bertelur kembali Nah itu sahabat semua trik-triknya ya Satu lagi sahabat semua jangan sampai kita buka dulu Selama dia tahu kandang kita Karena dia akan terbang ya kembali lagi ke kandang yang terdahulunya Gitu sahabat semua Nah untuk merpati baru ini Sahabat semua jangan lupa juga Kasih pakan yang sedikit-sedikit dulu Kasih makan di tangan dulu Biar kita tahu bahwa kita itu Tuhan yang barunya Jadi intinya sahabat semua agar merpati ini jauh lebih jinat ya Kalau udah bertelur lagi nanti Kalian bisa memberikan full makanan Air minum jangan lupa Supaya dia tenang dalam Mengeramnya Demikian Untuk materi kali ini Sahabat semua Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh